Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja Dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua Amin Amalan Alif Lamim ternyata merupakan salah satu ijazah yang sangat dipercayai oleh banyak masyarakat Bisa mendatangkan rezeki bagi yang berniat menerjakannya Konon, amalan Alif Lamim tersebut akan membuka pintu rezeki dengan mendatangkan uang Amalan tersebut konon bisa menarik roh uang secara gaib Sehingga mampu untuk menarik uang sesungguhnya untuk benar-benar datang Yang memiliki fungsi serta manfaat untuk mendatangkan uang Dengan menggunakan kajian ilmu Alif Lamim Seseorang yang mengamalkan ijazah doa ini Bisa memasuki dimensi dimana dia akan benar-benar berada di dimensi ketenangan dan menyatu dengan roh uang Hasilnya Seseorang tersebut bisa dimudahkan oleh sang pencipta alam semesta Agar pintu rezeki nya dibuka seluas-luasnya Dipermudah dalam mencapai segala urusannya Dipermudah dalam mencapai dan menggapai kekayaan Sementara itu ada pun media untuk menaruh roh uang secara gaib Yakni seseorang tersebut harus menyiapkan uang satu lembar Dan nominal uang tersebut bebas Berapapun pecahan Terserah menurut dengan keyakinan dan kenyamanan masing-masing Lakukan amalan ini cukup dengan niat yang sungguh-sungguh dan yakin Atas kuasa sang pencipta alam semesta Karena hal ini akan menjadi kunci Kunci sebab Agar menjadikan seseorang tersebut menjadi Sukses dan banyak uang Namun Sebelum lanjut ke pembahasannya Diharapkan untuk kamu jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe nya Karena Hukuman dari kamu sangat berarti bagi channel ini Terima kasih Nah sebelum lanjut ke pembahasannya Tentang amalan alif lamim Simak dulu Penjelasannya berikut Agar apa yang kamu kerjakan benar-benar bisa terwujud Nah perhatikan ya untuk yang pertama Perhatikan warna dompet milik kamu Pilihlah milikilah warna dompet yang cocok Yaitu dengan warna hitam Coklat Ataupun hijau Karena Warna hitam melambangkan tanah ataupun bumi Yaitu simbol kemakmuran Kelimpahan rezeki Jadi Agar dompet itu tetap terisi uang Karena warna hitam Warna penarik energi positif Warna coklat Adalah warna yang netral Simbol kehematan dalam menggunakan uang atau ekonomi Warna hijau Lambang pertumbuhan Atau pembaharuan dalam memanggil uang Ataupun rezeki Jangan campur uang temuan Maksudnya Misalnya Kamu menemukan uang di jalan Nah Jangan campur uang tersebut Dengan uang pribadi kamu Ya Jangan campur uang temuan tersebut Dengan uang pribadi kamu Pisahkan Karena Jika uang yang kamu temukan di jalan adalah uang gaib Hal ini mampu menarik uang dan rezeki kamu Namun Kalau uang yang kamu temukan di jalan adalah uang pasangan Ini akan membuat kamu benar-benar akan Rezeki kamu ini akan benar-benar berkurang Jadi perlu diingat Jika kamu menemukan uang berapapun nominalnya di jalan Jangan sampai uang tersebut Jangan sampai uang tersebut kamu satukan Kamu jadikan satu dengan uang pribadi kamu Jangan sampai dompet kamu kosong Sisakan uang sebagai penunggu dompet dan penarik uang ke dalam dompet Berapapun nominalnya Yang penting jangan biarkan dompet kamu kosong Meski keadaannya kepepet ataupun dibutuhkan Jangan sampai uang yang ada di dalam dompet kamu itu kosong Jangan menggunakan dompet bekas orang lain Hal ini akan mempengaruhi keberuntungan kamu Jangan memiliki dompet yang rusak ataupun sobek ataupun rusak Hal ini juga akan mengakibatkan kamu akan boros Mengakibatkan akan sulit untuk mendapatkan rezeki Jangan meletakkan dompet di atas lantai Karena secara tidak langsung kamu menganggap dompet itu tidak penting Dan berakibat akan mempersulit rezeki kamu Dompet harus selalu bersih Bersihkan dompet dari kotoran-kotoran yang ada Atau benda-benda kadaluarsa yang tidak penting Yang ada di dompet kamu Seperti halnya kertas ataupun lainnya Isilah dompet dengan benda-benda yang berenergi positif Jangan isi dompet kamu dengan Hal-hal yang tidak berguna seperti kertas-kertas yang mungkin Tidak berguna yang harus kamu keluarkan dari dompet Nah untuk selanjutnya Saat kita mau mengamalkan tentang alif lamin Saat mengerjakan amalan ini Terlebih dahulu kamu itu harus bersuci Kemudian melakukan salat hajat dua rokaat Ini untuk mendatangkan ruh uang secara gaib Setelah melakukan salah satu tersebut Siapkan alat tulis yakni polpen Tulislah lafaz alif lamim Di salah satu kelapa tangan kiri ataupun kanan Setelah itu siapkan uang sesuai nominal yang diinginkan Dilipat menjadi dua Lalu digulung Setelah itu genggam Setelah itu membaca kalimat doanya dengan menahan nafas Jadi dibacanya cukup dalam hati Bacaannya yaitu alif lamim Sebanyak enam kali Dan hal tersebut dilakukan sambil menahan nafas Dibarengi dengan konsentrasi dan yakin Yakin dan konsentrasi ke uang yang kamu genggam Lakukan amalan ini berulang-ulang Selama enam hari Dikerjakan pada malam hari Saat mau tidur Pada malam kelima dan keenam Ketika mengerjakan Cobalah Kamu konsentrasi dan rasakan uang yang ada di genggam tangan kamu Uang yang dipegang tersebut akan sedikit bergetar rasanya Artinya uang tersebut sudah bisa difungsikan Untuk menarik Ruh uang secara gaib Jika kamu merasakan ada getaran di dalam Uang yang kamu genggam Itu bagian dari tanda-tanda bahwa akan ada uang yang akan datang Sesuai yang telah kamu niatkan sebelumnya Setelah itu uang tersebut disimpan di dompet Cukup disimpan saja Tidak perlu digunakan untuk belanja Taruh di dalam dompet Saat selesai melakukan teknik ini Maka setiap usaha yang dikerjakan Dipercaya bisa mendatangkan keuntungan berlipat ganda Namun hal tersebut harus dibarengi dengan usaha, niat, dan doa Nah Itulah sedikit pembahasan Tentang amalan alif lamin Untuk menarik energi uang Untuk mendatangkan kekayaan Semoga video ini bisa bermanfaat Berguna Untuk kamu Dan Perlu diingat Ini hanya sebatas media Yang terpenting Saat kita melakukannya Kita harus yakin-yakin dan bersungguh-sungguh Yakin atas kuasa sang pencipta alam semesta Karena Di dunia ini Tidak ada yang mustahil Oke Salam bahagia Rahayu Sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu